Post-match press conference kompetisi Shopee Liga 1 2019 antara PSS Semarang melawan Persib Bandung. Saat ini kita sudah bersama dengan pelatih kepala dari Persib Bandung, Coach Robert Rene Albert, dan juga perwakilan dari pemainnya Indra Mustafa. Terima kasih, selamat malam. Itu adalah menangis yang sulit. Semarang adalah tim yang baik. Selamat malam, karena mereka harus bermain dengan 10 menit, itu membantu kami banyak. Tapi itu tidak memiliki game dengan Semarang, karena mereka selalu berada di midfield, dengan long bola, dan mereka melakukan itu sangat baik. Jadi kita tahu dalam kedua, bahwa mereka masih terlaluan, terutama di set. Dan kita harus bermain dengan sedikit, dan mereka harus berat, dan mereka harus mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Dan mereka bisa mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Karena mereka bisa melakukan itu. Dan kami lebih memiliki bahwa kami memiliki pemain dan muda. pemain seperti Indra, Saipulo, dan Henan yang datang di pertama kali pertama dari awal. Dan dengan pemain yang baru, kami bisa mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Dan itu benar-benar penting. Dan itu memberikan banyak kepercayaan kepada pemain. Dan saya sangat bangga dengan Indra, Saipulo, dan Henan untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Ini pertandingan home yang kedua, kami harus mengelang perempahit. Ya, artinya kami tidak bisa meraih poin penuh. Ini satu kerugian bagi kami ya. Ini game yang sepuluh. Kami sebetulnya punya tekad untuk bisa meraih poin penuh di sini. Tapi kartu merah telah merusak segala jalannya. Khusus satu bobak kedua. Dan dari sepuluh pemain kita juga sudah berusaha untuk semaksimal bisa membuat goal. Tapi pada akhirnya kita harus menerima kekalahan ini dari Pasip Bandung. Skema yang kami ingin adalah menekan lawan dari awal. Ya, ketika bobak pertama sebelum ada musibah kartu merah, kita betul-betul banyak menciptakan peluang. Tapi tidak terjadi goal. Ya, tapi di babak kedua tentu kita jujur kita agak sulit untuk melakukan seperti babak pertama. Kena-kena orangnya pemain. Ya, tapi saya pikir mereka anak-anak juga semua pemain juga sudah berusaha maksimal untuk bisa membuat goal. Bahkan di babak kedua juga kita banyak punya peluang. Mungkin lebih banyak dari tim lawannya dari musib Bandung sendiri. Tapi semuanya tidak juga terjadi goal. Perbedaannya dengan di Sleman. Di Sleman kita lengkap 90 menit disini tidak lengkap kita khususnya babak kedua. Saya ucapkan untuk hari ini kita bisa ambil poin di kandang PSG Semarang. Ini mungkin pertandingan yang sangat-sangat keras bagi saya. Mungkin kita sama-sama saling serang dan bertubi-tubi juga PSG Semarang nyerang kita. Tapi Alhamdulillah kita bisa mempertahankan dengan clean sheet untuk hari ini. Saya juga berterima kasih ke coach yang selalu support saya dan teman-teman. Dan Alhamdulillah hari ini kita ambil 3 poin di kandang PSG Semarang. Alhamdulillah juga mungkin ini awal, kemenangan ini awal buat kita bangkit lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, saya pertama harus terima kasih sama teman-teman pemain, sama coach. Kita berjuang sampai terakhir pertandingan ya. Kita sulit waktu kita kena kartu merah di bawah pertama ya. Tapi itu kita harus ditinggalkan sekanan biar kita pikir ke pertandingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.